Sampai jumpa di video selanjutnya Dalam galon itu dikumpulkan Asri Adin selama 3 tahun yang merupakan hasil usahanya berjualan barang campuran alias sembako Uang koin yang dimasukkannya ke dalam galon itu dihitung ulang oleh petugas dealer mobil Dia membeli mobil Toyota Rush seharga 271 juta rupiah secara tunai Sebelum menyerahkan uang koin senilai 160 juta rupiah Asri Adin lebih dulu memberikan uang muka untuk pembelian mobil seharga 271 juta rupiah tersebut Sementara itu, manajer showroom mobil Arif Yanto Arsyad mengatakan baru pertama kali seorang warga datang membeli mobil menggunakan uang receh Dia pun menyambut baik kedatangannya Barusan terjadi di cabang kita, ini di cabang Cokro Aminoto Artinya kita melayani customer, gimana pun mau cash, mau seperti ini, tetap kita melayaninya Ini wujud dari kita sebagai pelayan, kata Arif Arif menjelaskan tak mudah baginya untuk menghitung uang milik warga yang datang membeli mobil Ia masih melakukan proses penghitungan Kalau dari hitungannya itu, dari catatan kita ini, ini ada sekitar 55 juta rupiah itu koinnya Ini yang sudah terhitung di tempat kita dan sementara ada hitungannya Kemudian ada pecahan 2.000 rupiah itu sekitar 107 juta rupiah Customer kita ini atas nama Asri Adin Syamsuddin, jelasnya Ia menyebut Asri Adin datang bersama istrinya membeli mobil Toyota Ia pun masih melakukan penyelesaian penghitungan